Halo semuanya, kembali lagi di channel Indocoding bersama saya Sunggi Harto. Kita akan memanjutkan projek kita membentuk online dengan rafal 10 dan pembahasan kali ini masih akan memanjutkan pembahasan tentang ranjang belanja atau shopping cart. Kita jalankan projeknya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita sudah mempunyai tampilan shopping cart seperti ini. Tapi ini baru menampilkan dari database atau tabel shopping cart di database. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana menambahkan item ke dalam shopping cart ini. Oke, mungkin dari yang pertama dulu kita berat tampilan di sini. Ini linknya masih valid, kita pilih dulu. Ini link produknya kita bisa ambil dari helper atau function yang kita buat sebelumnya. Seperti contoh dari produk di sini, produk box, kita bisa ambil dari fungsi atau helper di sini, top product link, kemudian kita masuk ke card, kemudian kita masuk ke bagian list produknya. Sebelumnya masih berusaha ke HTMLC ini, kita taruh besi. Ini kita sesuaikan item ke produk. Kita refresh. Nanti yang sudah mengarah ke halaman produknya. Kemudian contohnya kita tambahkan ini nanti. Ini belum bisa. Oke, berikutnya adalah kita akan menambahkan produk baru ke dalam perancang belanja. Jadi nanti ketika kita klik tombol add to card, dia akan masuk ke tanjang belanja. Oke, pertama kita masuk ke products, kemudian show. Nah, di sini kita tambahkan form baru. Submit. Kita menggunakan helper dari spety. Tml. Appost. Kemudian Throat. Throat-nya adalah card.store misalnya. Kemudian open. Ini. kemudian di bawah ini juga untuk tambahkan n form-nya atau tutup tag form-nya. Form close. Kemudian button-nya ini kita ubah jadi tipenya adalah submit. Submit. Oke, kita coba ubah. Oke, ternyata store ini belum kita buat routing-nya. Nah, kita masuk ke route. Modul, shop, kemudian di sini ada store route. Nah, kita pun tambahkan di sini. Kita copy dari atasnya dan kita ubah metodenya jadi pause. Dan di sini store. Start. Store. Store. Kalau kita cek di dalamnya seperti apa action-nya. Kita pause di sini. Kemudian kita juga tambahkan form hidden. Jadi, product ID-nya. Kemudian kita pause. Dia akan memanggil controller. Start controller kemudian store. Nah, kita definisikan di routing-nya adalah start controller fungsinya adalah store. kita masuk ke sini. Kalau kita coba. Kita akan menangkap product ID dan juga kuantitas atau jumlah item yang mau ditambahkan di dalam keranjang belanja. Baik. kita masuk ke part controller lagi. Nah, di dalamnya kita ambil product ID-nya. This, sorry, request get product ID. Kemudian gty adalah request gty. Nah, di sini kita ambil data product-nya. Product adalah this product repository. Oke, kita perlu ngambil repository product. Use product repository interface. Oke, kita perlu buat repository baru di sini. Kita inject di sini. Oke, kita Oke kita lanjutkan, kita panggil disini product repository, kita akan buat metode baru findById Masih ada error karena kita belum buat disini, kita akan buat, kita copy aja dari sini FindById Ini mulai kita implement di repository nya, bisa mirip saja Oke Kalau kita debat disini Nah kita sudah mendapatkan data produknya Kita lanjutkan Setelah mendapatkan data produk, kita perlu ngecek statusnya Kita pakai statusnya tersedia Nah kita cek disini Sebelumnya di model produk kita sudah nge-list Status Nah ini Status ini Kalau statusnya in-stock Statusnya in-stock dan juga nanti ada terkait inventory juga Jadi kalau statusnya in-stock dan di inventory, di tabel inventory itu ada stoknya Kita masuk ke tabel Ini misalnya tadi produk apa, kemudian di inventory disini ada Itu y-nya Berarti dikatakan ada stok Nah kita perlu menggantikan itu terlebih dahulu Oke kita cek stoknya Stoknya Product Stop Status Tidak sama dengan Oke Status adalah sama dengan Product Kemudian Kita dipilih Disproduct Jadi statusnya ada terus product Status in-stock Atau ini Jadi kalau tidak sama dengan In-stock Maka redirect ke Redirect Even redirect ke detail produknya Top link product Top product link Kemudian product Kita tampilkan error misalnya With error Tidak ada Top product Seperti ini Nah ini berarti produknya ada stoknya Kita coba debak dulu Ya berarti produknya ada stoknya karena statusnya memang in-stock Nah kita coba buat aja Kita coba buat aja Bias Tapi statusnya ini adalah Out of stok Statusnya adalah out of stok Oke Kita masuk ke tabel products Kemudian id Kita buat statusnya misalnya Out of stok Ini akan di redirect ke sini Nah mungkin tapi kita perlu tambahkan juga pesan atau flash message disini biar user tahu bahwa Oh ternyata proteknya adalah out of stok Tidak ada di tambahkan ke dalam keranjang Jadi kita perlu menampilkan error yang kita kirim dari sini Ketika redirect Kita akan menggunakan flash message Kita masuk ke Terms Kemudian search Kita buat file baru disini Flash.blade.chp Ini simple aja Kalau kita mengambil Station flash dari Sistem kemudian kita tampilkan Ini jadi ketika ada error atau akses Kita tampilkan kalau Terus berarti ya Tampilannya Alatnya mungkin hijau Kalau error berarti merah dan seterusnya Ini kemudian ini bisa jadikan untuk Ketika file jadikan error munculkan detail dari POM-nya nanti Tapi ini mungkin belum dipakai saat ini Oke kita coba Sekarang kalau kita tambahkan Oke belum jadikan karena kita belum panggil Kita akan panggil disini Di Product show Kemudian di atas POM-nya ini Kita akan panggil Include Terms Kemudian into toko Shared Flash Kita coba Check Flash Setelah muncul tidak ada stok produk Oke sudah muncul file message-nya kita kembalikan aja ke ini In stock Oke masuk ke sini Nah pengecekan stok tidak cukup mengecek status saja Karena kita punya tabel Produk inventory Yang mana itu adalah real quantity yang ada di stoknya Jadi bisa jadikan status disini tidak sinkron dengan inventory Jadi perlu kita lakukan pengecekan berikutnya yaitu Inventory-nya ada atau enggak Oke kita masuk ke Cut control lagi Oh iya disini Nah disini kita cek lagi Ini if Produk Produk Nanti akan inventory Inventory CTE Kemudian lebih kecil dari CTE Seperti harusnya Oke Ini pengen kanan adalah Apakah Stok yang ada di Database itu lebih kecil dari yang diminta oleh user Kalau iya berarti dia akan return juga ke Product detail dan tampilkan error bahwa Stok tidak mencukupi Stok tidak mencukupi misalnya Stok produk tidak mencukupi Nah ini kita coba debat apakah muncul Kuantitas dari Inventory-nya Kita refresh Ini muncul 10 Mungkin 10 disini Nah bisa jadi Suatu produk Ternyata belum punya inventory sama sekali Jadi bisa saja produknya itu Belum di set inventory-nya Jadi dia enggak punya baris report di Enggak punya report di tabel inventory Seperti ini Nah maka dia akan Muncul error seperti ini Nah baiknya gini kita handle sekalian Salah satunya dengan cara kita buat Properti atau metode baru di Di produk Jadi misalnya disini kita buat Public function Target stock Attribute Nah apa yang dilakukan yaitu If Tidak ada inventory Kalau enggak ada report inventory Berarti ya return 0 Artinya return stock 0 Dan memang enggak ada karena belum di set inventory-nya Tapi kalau ada inventory ya return Apa yang ada dalam Build GTE inventory Seperti ini Jadi harusnya nanti enggak ada error Seperti ini Enggak ada error Oh fatal error seperti ini Kita kembali ke cut controller Pengencekannya Pengencekannya cukup seperti ini Pengencekannya cukup seperti ini Pengencekannya stop Nah dia tidak error lagi Karena Sudah di handle Biar menampilkan stop 0 Kalau tidak ada inventory Oke setiap itu Sudah kita Suka jadi seperti ini Nah setiap menjadi error tidak mencukupi Oke kita kembalikan inventory-nya Kita buat record baru Jadi inventory-nya adalah 10 Ini Kemudian tambahkan juga ini Atau primary key-nya Seperti ini Terus sekarang kalau kita tambahkan terlanjang Nah dia enggak error Berarti Service-nya sudah lolos Service-nya juga sudah lolos Nah kita bisa lakukan Step berikutnya Step berikutnya adalah Menambahkan item ke keranjang belanja Jadi nanti mungkin seperti ini Item Item This Part repository Misalnya nanti adalah Add item Dan product Kemudian kita ingin berapa Oke kita ambil dari sini Nah add item ini belum ada Kemudian nanti mungkin ada pengajaran seperti ini Jadi if tidak bisa menambahkan item Nanti kita redirect juga Direct error ke sini Tidak dapat menambahkan item Ke peranjang Ke peranjang Jadi seperti itu Else-nya berarti ya sukses Sukses Segeraknya sama ke Halaman detail product Ini berhasil menambahkan item ke keranjang Nah kita akan di sini Masuk ke cut repository Jadi kalau kita ini masih error Nah kita belum buat metode ini Oke kita masuk ke interface-nya dulu Cut repository interface Nah kita tambahkan di sini Public function Add item Add item adalah product Kemudian cty Nah nanti return-nya adalah Cut item Ini adalah tipe balikan Ini mungkin lebih dianjurkan Di Laravel versi ini Ini Bukan lebih apa ya Lebih kelihatan spesifik To return-nya Ini juga perlu kita tambahkan juga Cut Oke kita sudah menambahkan metode baru Berarti kita perlu implement juga Di repository-nya Cut repository Cut repository Cut repository Cut repository Ini juga perlu kita tambahkan juga di sini Cut Kita buat metode baru Public function Public function Add item Item Product Product Kemudian Cty Product Cty Dan return-nya adalah cut item Tidak Tidak Bukan ini Add item Product Cty Tidak Repository Tidak I In I Tidak jadi returnnya adalah nanti paling tidak seperti ini, new part item seperti ini yang pertama adalah kita cari cardnya dulu, please find a user out kemudian user oke cardnya muncul, karena kita user yang sudah login ini mempunyai satu pelanjang belajar nah kemudian setelah ketemu shopping cardnya kita cek dulu namanya exist item, kita buat variable exist item untuk mengetek apakah product yang ditambahkan itu sudah ada di pelanjang belajar atau belum card item where where card id adalah card kemudian id kemudian product id adalah product product id kemudian course kita cek exist itemnya ada atau tidak maka tidak ada nah kalau tidak ada if if tidak exist item maka create record baru return create item card item create 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 kemudian card id kemudian card id setelah card kemudian product id pty kemudian pty gini nah kalau tidak ada jadi jadi disini nanti kita perlu perlu step berikutnya oke kita refresh dulu oke product id dia ada value nya kita coba cek di card item card item ini perlu ada product id fillable fillnya product id kemudian juga ada pty kita lihat di tabel ini jadi field ini harus bisa diubah atau fillable oke kita refresh nah sudah berhasil masuk ke keranjang sekarang ada 2 field 2 report ini tabel kata item nah berikutnya kalau kita tambahkan kemudian dan product itu sudah ada dalam keranjang berikutnya ada di step ini nah apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah menambahkan pty atau kuantitas dalam record yang sudah ada itu jadi tidak perlu create record baru tapi cukup mengambil pty nya saja jadi if oke kemudian ada pengajaran juga misalnya ke if access item cty ditambah cty cty yang diminta misalnya lebih besar dari product stock jadi ternyata misalkan punya item item di keranjang berapa semuanya kemudian ditambahkan item pty baru ternyata pty nya itu lebih besar dari stock yang ada maka return seperti ini tujuannya adalah biar penambahan item ini gagal karena stock yang diminta tidak mencukupi nanti kontrol akan ngecek oh ternyata ini gagal menambahkan item disini seperti itu nah kalau kuantitasnya mencukupi berarti ya same disini kita akan lanjutkan seperti itu access item cty adalah access item cty cty plus cty baru kemudian access item save kemudian access item oke kita coba kita tambah seperti ini kalau kita cek di keranjang belajar jadi ada 4 kita lihat ini jadi 4 kita tambahkan baru jadi 5 seterusnya oke berikutnya oke kalau kita lihat perhitungannya ini sepertinya belum update ya perhitungannya jadi kita perlu juga yang namanya perhitungan cleansing biar harga harga yang tambah disini itu update dengan perubahan item yang ada disini kita masuk ke start repository lagi start repository lagi disini kita buat yang namanya misalnya disini misalnya call this calculate start misalnya oke itu misalnya kita buat disini metodenya perhitungannya dan kita reset function kita reset function aja calculate start calculate start ini mungkin void aja kita balikkan kita buat dulu misalkan variable base total price kemudian buat variable task mount kemudian discount amount kemudian ada grand total nah berikutnya if count kalau ada itemnya cut item berbeza dari 0 maka looping ini looping terus kita lakukan perhitungan misalnya yang pertama adalah base total client itu adalah item gty item gty item gty dikali dengan gak perlu mungkin kurungnya dikali dengan item kemudian product size ini nah kemudian kalau ada discount if item product kemudian purchase surprise surprise nah ini ada discount amount item misalnya item itu adalah item item kemudian item kemudian kemudian size dikurangi sale price nya berapa product sale price ini ada discount amount yaitu item gty dikurangi dengan discount amount item nya oke seperti ini nah kemudian disini nanti ada net total oke total price dikurangi ini discount amount kemudian tax amount kita hitung asum sekian jajan 11% dikali dengan net total ini kemudian grand total ada net total ditambah dengan tax amount kemudian nah kita lakukan update start update apa yang kita update yaitu perhitungannya so best total price adalah best total price kemudian tax amount adalah tax amount discount amount discount discount amount grand total kita lakukan total seperti ini oke kita coba save kalau kita tambahkan misal 400 ribu awalnya misalnya 400 ribu sekian oke masih belum bisa oke kita hapus aja dulu semuanya shopping card nya kita hapus kemudian card nya juga kita hapus disini ada error kalau kulit cardnya ada error perlu kita handle juga disini jadi kalau kulit cardnya error karena tidak ada keranjang belanjanya jadi kita perlu handle jadi kalau tidak ada keranjang belanja kalau tidak ada keranjang belanja maka buatkan return card kemudian ini ada user id kemudian ada start add start addnya kita buat 7 hari misalnya new carbon kemudian add c artinya 7 oke kita kembali ke browser kita kembali ke product disini kita tambahkan product baru sudah muncul sudah muncul totalnya kalau kita tambahkan lagi misalnya itu sudah muncul juga jadi perhitungannya sudah berjalan tapi mungkin kita perlu check juga disini diskonnya kita update kita update juga di labelnya ada diskon amount kemudian kemudian ada tax amount kemudian ada rent total oke berikutnya ini kita perlu disini kita perlu tampilkan juga diskonnya oke kita copy aja layoutnya layoutnya bagian card ini card index ini sudah saya siapkan bagian ini kita update biar saya ambilkan diskon juga ini gak muncul karena saya buat ini properti baru untuk menampilkan angka-angka itu biar gak ada apa biar ada penanda serujuannya kita masuk ke card disini kita tambahkan disini tapi cuma simpel aja ini number format aja kita cek disini kita cek disini icon amount label kita cek ini ada minus ini ya kita cek perhitungan diskon oh ini ini harusnya adalah kali kita coba cek lagi nanti gak minus lagi nah ini mungkin perlu kita update juga biar muncul info ininya info diskonnya di harinya biar muncul info harinya disini biar muncul info harinya disini oke di bagian ini ya disini kita hapus kemudian kita tambahkan seperti ini jadi kalau ada harga diskon tambahkan harga diskon dan juga aslinya kalau gak ada ya udah harga aslinya aja kita tambahkan seperti ini oke oke seperti ini berikutnya adalah lagi oke ini belum benar kita ambil kita ambil dari term slot kemudian green total kita ambil ya oke ada disini green total ngambil kemudian 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 kelebihan satu halnya seperti itu berikutnya adalah hapus ini hapus item item dari keranjang kita tambahkan linknya dulu di item disini kita tambahkan disini misalnya root kemudian ada part destroy kemudian parameternya adalah item id-nya kemudian kemudian juga kita tambahkan confirm dialognya dan klik return confirm seperti ini kita coba cek kita coba cek nah kita perlu buat routing baru kita perlu buat routing baru kita perlu buat routing baru disini kita copy ini get kemudian misalnya remove remove kayak gini remove destroy destroy ini oke udah gak error kalau kita klik seperti ini cancel kalau kita ok dia akan follow ini cut controller kemudian destroy kemudian destroy kita akan hapus item itu dari tanjang kita buat tanya disini hold this cut untuk repository misalnya nanti remove item nanti kalau sudah sukses berarti kita tambahkan redirect juga redirect ke root kemudian start .index terhasil membuat item dari keranjang nah kita perlu buat ini metode baru masuk ke cut repository interface kita tambahkan ke update function remove item tetapi politik kita percaya kita juga perlu buat disini di depositorinya yaitu remove item aplik function remove item semoga ilmu isinya adalah return card item where id adalah id, kemudian delete, kita refresh, sudah bisa menghapus itemnya. Ini harganya juga sudah hilang, kita coba tambahkan produk terlagi. Ini kita linkkan aja nih, continue shoppingnya, continue shopping berarti kita arahkan ke product. Toad, product, index. Kita tambahkan lagi. Ini ada stopnya. Ada stopnya juga. Untuk seperti ini. Jadi sudah menghapus item dari keranjang. Nah berikutnya adalah update. Kita perlu lakukan juga. Kita buat formnya dulu biar bisa di klik. Ini kita jadikan form. Seten. Type. Submit. Kemudian kita juga perlu buat form di sini. yaitu kita taruh di sini. Formnya mungkin di atas ul. HTML. Kemudian form. Open. Metode-nya adalah put. Kemudian root-nya adalah root. Cut. Update. Segini. Jadi disini tutupnya. HTML. Form. Close. Kita juga refresh. Nah ini cut update-nya nggak ada. Berarti kita perlu buat juga routing-nya di sini. Put. Kemudian ini update. Ini klik. Nanti akan muncul seperti ini. Sekarang kita ganti tempat gitu. Kita masuk ke cut update. Tapi ada error. Karena disini seperti ini. Berarti ini kita hilangkan ID-nya. Karena ini update global. Semuanya semua item di update. Kita cek. Request.all. Ini 4. Nah tapi nanti kalau ada banyak item. Kita coba tambahkan item baru. Seperti ini. Ini kedua item. Lalu kita menarik juga. Di sini. Di. Filt. 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 Jadi kita perlu ganti jadi ada array kayak gini, kemudian di dalamnya ada item ID, jadi nanti kalau kita rewrite misalnya kayak gini, ini kita update, IT-nya akan tertangkap semuanya sama dengan item-nya. Oke berikutnya adalah kita lanjut ke card controller, kemudian update, disini kita tangkap dulu item-nya, item adalah request to get gty, kemudian nanti tanya di start repository update gty. Jadi item itu. Ini kalau sukses berarti nanti kita update juga disini. Oke, direct ke halaman part lagi. Ini teranjang. Setelah diperbaharui misalnya. Kita belum metode baru disini di card, click function, item. Ini. Ini. Item-nya adalah array. Ini juga tidak perlu balikan juga, ini juga tidak perlu balikan tadi. Oh ini sudah balikan ini. Ya, start icon. Yang disini juga start icon. Nah, kita buat baru yaitu public function update gty. Ini. Update gty itu adalah mengupdate gty dari semua item yang ada dalam peranje. Ini pertama kita cek dulu apakah ada item-nya. Kalau ada item-nya maka looping. For each item, item id, kemudian pty. Ini. Kemudian kita cari item-nya. Item-nya adalah card item where id adalah item id. Kemudian course. Dan if tidak empty atau if ada item-nya. If item. Maka update gty-nya yaitu item. Kemudian gty. Adalah gty. Kemudian item save. Ini. Kita coba. Berubah. Ini kita cari satu-satu misalnya. Jadi, satu dua atau satu tiga kayak gini. Ini juga berubah. Oke. Apalagi yang mungkin. Kita sudah bisa menambahkan item ke keranjang. Kemudian juga kita bisa menghapus. Kita juga, oh. Ada error. Itu item. oh ini adalah boolean oke kita juga bisa mengupdate VTE-nya disini baik sampai disini dulu bahasan kali ini kita udah bisa menambahkan item ke dalam tanjian menghapus dan juga mengupdate VTE-nya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya terima kasih